Intro Baik anak-anak, ibu mulai ya Baik ibu Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat pagi anak-anak Apa kabar, ibu? Baik Apa kabar kalian? Baik, ibu Ya, alhamdulillah Semoga kalian sehat ya Dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah Agar kalian lebih semangat lagi Yuk kita tepuk semangat Oke, jika ibu mengaba-ngaba tepuk semangat Kalian jawab seperti ini ya Tepuk semangat 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 Oke? Oke, ibu Baik, ibu mulai ya Satu, dua, tiga Tepuk semangat Tepuk semangat Tepuk semangat Tepuk semangat Tepuk semangat Tepuk semangat Baik Izinkan ibu share screen media pembelajaran terlebih dahulu ya, nak Oke, apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, ibu Baik Belum Apa, Neng? Sinyal Ini saya belum terlihat Oke Mungkin sinyal ya, Neng ya Baik, ibu lanjut ya Kali ini kita akan membahas tema enam yaitu Cita-citaku Dengan subtema satu Aku dan cita-citaku Pembelajaran satu kelas empat Nah, sebelum itu Marilah kita bersama untuk membaca doa terlebih dahulu ya Agar kita diberikan kemudahan serta diberikan ridha oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalian jangan lupa ya untuk mendoakan kedua orang tua kalian yang telah menyayangi kalian Ya, siapa yang hari ini akan memimpin doa? Dewi ibu Dipersilahkan Terima kasih ibu Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim Berdoa selesai memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih ya Dewi yang telah memimpin doa Nah, kemudian Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kali ini ya Nah, yang pertama yaitu setelah kalian memperhatikan gambar dan penjelasan Kalian dapat menjelaskan daur hidup hewan dengan benar Nah, yang kedua yaitu setelah kalian mengamati gambar Kalian dapat membandingkan daur hidup hewan dengan benar Yang ketiga yaitu setelah kalian membaca teks Kalian dapat menyimpulkan siklus hidup hewan dengan tepat Nah, yang terakhir yaitu setelah kalian mengamati gambar Kalian dapat menganalisis terkait siklus hidup mahluk hidup Di lingkungan sekitar Serta upaya pelestariannya Dengan tepat Nah selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran Anak-anak Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Wajib nasional terlebih dahulu Nah sudah terlihat Sudah ibu Kita menyanyikan bersama-sama Kalian mengaktifkan Mikrofon dan kamera Padamu negeri Kami berjanji Padamu negeri Kami mengaktifkan Padamu negeri Kami mengaktifkan Padamu negeri Kami berjanji Jiwa Mereka mempunyai peliharaan apa di rumah Ayam ibu Apakah hewan tersebut Mengalami perubahan Dari sejak lahir sampai mati Iya ibu Nah selanjutnya Ibu akan membahas Mengenai pengertian Siklus dan daur hidup hewan Kalian Kalian melihat tidak Di situ terdapat Gambar apa Ada yang tahu itu gambar apa Hewan apa Ayam dan Kucing ibu Nah di situ terdapat Gambar hewan ayam Dan hewan kucing Itu terdapat Ada anak ayam Ada Ibunya Dan di situ juga Ada Hewan kucing Ada anaknya Dan induknya Nah ibu akan jelaskan ya Bahwa daur hidup itu adalah Tahap perubahan bentuk Yang dialami Makhluk hidup Yang dialaminya Siklus hidup adalah Proses tahapan hidup Hewan yang berawal Dari kelahiran Dari perut induk Atau menetas Dari telur Dan berakhir ketika Hewan tersebut mati Nah ada pun beberapa Jenis hewan Yang ternyata Mengalami pertumbuhan Dan perkembangan Yang berbeda Dengan induknya Yang disebut Dengan metamorfosis hewan Nah metamorfosis itu Terbagi menjadi Dua metamorfosis Yang pertama Yaitu metamorfosis sempurna Dan metamorfosis Tidak sempurna Nah di sini ibu juga Akan membahas Mengenai daur hidup ya Nah di situ Di gambar tersebut Ada yang tahu Itu gambar apa Ada ibu Ya itu gambar apa ya kak Daur hidup ayam Iya daur hidup ayam Nah daur hidup ayam ini Di antaranya yaitu Dari telur Kemudian telur embryo Kemudian telur menetas Anak ayam Dan ayam dewasa Nah contoh yang kedua Yaitu ada Gambar hewan belalang Coba sebutkan Daur hidup Hewan belalang ini Ya bu Ada telur Nimfa Imago Oke terima kasih Dewi Nah gambar yang terakhir Yaitu ada Daur hidup Kupu-kupu Nah daur hidup Kupu-kupu ini Di antaranya Yaitu ada Telur Ulat Atau larva Kemudian pupa Kemudian pupa Atau kepompong Dan yang terakhir Yaitu menjadi Kupu-kupu dewasa Nah kemudian Ada siklus hidup Siklus hidup Yang pertama Di gambar ini Terdapat gambar Ayam ya Nah ayam ini Termasuk hewan Yang berkembang biak Dengan bertelur Dan tanpa Mengalami Metamorfosis Nah kemudian Telur ayam Dierami induknya Selama 21 hari Nah di dalam telur Terdapat calon Anak ayam Yang mengalami Pertumbuhan Secara terus menerus Dan kemudian Menetas menjadi Anak ayam Atau disebut Dengan itik Dan mempunyai Bulu halus Setelah itu Bertumbuh Menjadi dewasa Dan memiliki Bulu yang tebal Seperti induknya Nah setelah dewasa Jika ayam itu Betina Nah ayam Ayam tersebut Akan menghasilkan Telur Jika bertemu Dengan ayam Jantan Nah contoh Yang kedua Yaitu terdapat Gambar Hewan belalang Coba Tolong bacakan Hani ya Tolong bacakan Bagaimana Siklus hidup Belalang ini Belalang betina Biasanya Dapat menghasilkan 10 sampai 300 butir Telur Telur belalang Kemudian Menetas Dan menjadi Nifma Atau bayi belalang Yang berwarna putih Yang tidak memiliki sayap Nifma Kemudian Mengalami Pergantian kulit Sebanyak 4 kali Sehingga Menjadi belalang muda Dan akhirnya Menjadi belalang Yang mempunyai sayap Baik Terima kasih Sudah membacakan ya Ya benar sekali Jadi belalang itu Merupakan Serangga Yang mengalami Metamorfosis Akan tetapi Tidak sempurna Dalam Mengalami Metamorfosisnya Karena Tidak mengalami Tahap Kepompong Yang terakhir Yaitu Terdapat Siklus hidup Kupu-kupu Ayo Gantian Siapa yang Mau membaca Saya Bu Dewi Dipersilahkan Kupu-kupu Ialah Serangga Yang mengalami Metamorfosis Sempurna Karena Memiliki Tahap Pertumbuhan Dari Ulat Yang berbeda Dengan Kupu-kupu Dewasa Nah Siklus hidupnya Itu Dimulai Dari telur Telur Biasanya Menempel Pada Daun Telur Menetas Menjadi Ulat Ulat Selalu Makan Daun Selama Berhari-hari Setelah 15-20 hari Ulat Akan Berubah Menjadi Kepompong Dan Biasanya Kepompong Bergelantung Di Ranting Tumbuhan Jika Sudah Sempurna Kupu-kupu Akan Keluar Dari Kepompong Dan Menjadi Kupu-kupu Dewasa Oke Terima Kasih Dewi Yang telah Membacakan Nah Kemudian Terdapat Upaya Pelestarian Makhluk Hidup Yang pertama Yaitu Kita harus Mengatur Dan Mengawasi Pelaksanaan Undang-Undang Perburuan Yang kedua Yaitu Kita harus Mengembangbiakan Hewan Langka Yang hampir Punah Nah Apakah Kalian Mengetahui Hewan Apa saja Yang hampir Punah Di Indonesia Ini Komodo Ya Komodo Terima kasih Dewi Ya Jadi Kita itu Harus Membangbiakan Hewan-hewan Langka Yang hampir Punah Tersebut Nah Kemudian Yaitu Melakukan Reboisasi Dan Merehabilitas Lahan Kritis Nah Selanjutnya Yaitu Mengurangi Pencemaran Lingkungan Karena Dapat Mengganggu Mengganggu Kehidupan Hewan Pada Habitat Aslinya Nah Contoh Kecilnya Pada Diri Kita Sendiri Dari Diri Kita Sendiri Seperti Membuang Sampah Pada Tempatnya Itu pun Merupakan Cara Itu pun Merupakan Hal Agar Kita Mengurangi Pencemaran Lingkungan Yang dapat Mengganggu Kehidupan Hewan Selanjutnya Selanjutnya Mendukung Pelestarian Penangkaran Hewan Selanjutnya Menjaga Habitat Alami Hewan Dengan Tidak Menegebang Pohon Secara Liar Terakhir Membentuk Cagar Alam Dengan Tujuan Melindungi Tumbuhan Tumbuhan Yang Hampir Punah Baik Anak-anak Selanjutnya Kalian Mengerjakan LKPD Yang ibu sudah share Di WA Group Ibu berikan Waktu Sebanyak 10 menit Untuk Mengerjakan LKPD Tersebut Oke Anak-anak Waktu Pengerjaan LKPD Sudah selesai Kalian Mengumpulkannya Lewat WA saja Baik Kemudian Sekarang Kita akan Menyimpulkan Pembelajaran Kali ini Siapa Yang dapat Menyimpulkan Mengenai Daur Hidup Dan Siklus Hidup Hewan Dewi Bu Baik Dewi Dipersilahkan Terima kasih Bu Jadi Kesimpulan Pada Pembelajaran Kali ini Yaitu Daur Hidup Adalah Tahap Perkembangan Hewan Sejak Menetas Atau Lahir Sampai Dewasa Sedangkan Siklus Hidup Adalah Proses Tahapan Hidup Hewan Yang Berawal Dari Kelahiran Dari Perut Induk Atau Menetas Dari Telur Dan Berakhir Ketika Hewan Tersebut Mati Terima kasih Dewi Beri Aplos Untuk Dewi Baik Terima kasih Oke Anak-anak Sebelum Meninggalkan Rapat Ibu Akan Menjelaskan Mengenai Pengerjaan Pengerjaan Soal Evaluasi Kalian Jangan Lupa Untuk Mengisi Evaluasi Yang Telah Ibu Berikan Baik Setelah Itu Kita Akan Membaca Doa Setelah Belajar Siapa Yang Memimpin Doa Kali Ini Dewi Dipersilahkan Baik Teman-teman Sebelum Pulang Kita Akan Membaca Doa Setelah Belajar Dulu Berdoa Dimulai Bismillahirrahmanirrahim Subhanallah Allah 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 Berdoa Berdoa Selesai Memberi Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Allah Assalamualaikum Assalamualaikum